Halo guys, welcome back to my channel ya, jumpa lagi disini bersama saya John Itung ya, nah pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini teman-teman, saya akan sharingnya kepada teman-teman, kenapa sih ada hp yang atas screennya pecah, hancur kayak gini, tapi masih bisa berfungsi, pernahkah teman-teman mencari jawaban atas pertanyaan tersebut? nah seperti ini, ini kalau kita lihat, waduh pecahnya ini bukan main, pecah sangat-sangat pecah atas screennya ya, nah tapi kenapa masih berfungsi, ada juga yang pecah kayak gini, hanya berfungsi sebagian, ada juga yang gak berfungsi sama sekali, kenapa kayak gitu? nah baiklah disini saya akan menjawab semua apa yang teman-teman pertanyakan ya, nah disini kita tes 1, 2, 3, nah disini berfungsi semua ya, atas screennya ini berfungsi semua, sementara disini pecah, ini hp Xiaomi Redmi 4A ya, rata-rata hp-hp China itu tahan-tahan ya, walaupun sudah pecah tapi masih berfungsi kayak gitu kan? nah masih berfungsi, walaupun pecah, jadi kenapa? apa penyebabnya? kenapa masih bisa disentuh kayak gitu kan? ya baiklah, saya akan jelaskan, jadi pada dasarnya, tas screen itu ada memiliki 2 bagian ya, memiliki 2 bagian, memiliki 2 lapisan dan semua tas screen sama yang pertama adalah bagian luar ini ya, bagian luar ini, tas screen bagian luar ini adalah kaca ya, rata-rata semua hp bagian luarnya kaca nah kaca ini, bukan ini yang berfungsi sebagai tas screen, walaupun kita nyentuh kaca ini, dia berfungsi di hp-nya sebenarnya yang berfungsi itu, yang menggerakkan kita menyentuh dia berfungsi itu, bukan kacanya ini kalau kacanya ini, ini hitungannya sama saja kayak anti-gores ya, hitungannya sama saja kayak anti-gores apakah kamu pernah pasang anti-gores, dan anti-gores kamu pecah ya, terus hp kamu tetap masih bisa disentuh kan? nah analoginya atau logikanya kayak gitu ya, jadi apabila ini pecah, itu tetap masih bisa disentuh tapi kok ada yang pecah tapi sudah tidak bisa disentuh? nah, disini saya akan menjawab pertanyaan tersebut ya, nah disini tas screen-nya ya, tas screen-nya ini ini tersusun atas dua bagian, yang pertama bagian luar yaitu kaca ya, kaca kemudian yang bagian dalam, ini bagian dalam ini, itulah yang berfungsi sebagai tas screen ya yang bisa menggerakkan ketika disentuh nah, disini biasanya yang bagian dalam yang kedua ini, yang berfungsi sebagai yang disentuh itu ya ini biasanya terbuat dari plastik keras ya, bukan kaca, plastik keras nah, kita lihat disini, ini adalah jalur ya nah, kamu bisa lihat, ini adalah jalur-jalur yang tersusun amat sangat rapi ya kayak gitu kan? nah, jadi yang masih bisa berfungsi itu apabila tas screen kamu pecah ya, itu cuma bagian luarnya saja tapi bagian dalamnya tidak mengenai atau tidak memutus salah satu jalur yang ada di samping sini yang ada di lapisan kedua nah, selama jalur di lapisan kedua itu tidak putus dikarenakan pecah tas screen bagian luar sementara tidak ada yang putus sama sekali, itu tidak masalah, itu tetap bisa disentuh walaupun pecah kayak gini ya nah, tetap masih bisa kita menyentuhnya ya nah, kayak gitu nah, ada juga yang pecah sedikit malah tidak berfungsi nah, itu yang kena langsung jalur-jalur yang ada disini dibalik tas screen kaca ini dia terletak di bagian dalam susunan kedua ya yang ini ini bisa saja putus dikarenakan kaca yang pecah kemudian mengenai tas screen ini nah, ada juga yang pecah tapi tidak mengenai bagian dalam jalur-jalur ini dia tetap masih bisa berfungsi seperti itu nah, mungkin demikian saja ya sharing saya kali ini bagi teman-teman yang ingin tahu jawabannya kenapa HP yang pecah tas screennya masih bisa berfungsi ya mungkin begitu saja penjelasan saya semoga bisa teman-teman memahami ya baiklah, semoga bermanfaat saya John Hitung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video my brother bye 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 Terima kasih.